Setelah tim penelusuran kehilangan kontak visual, Foundation setelah menerima laporan terkonfirmasinya keberadaan anomali dan kemungkinan keterlibatan pengurus mall tersebut, segera melakukan upaya pengontakan dengan pengurus mall tersebut. Setelah beberapa saat panggilan telepon tidak mendapat respon, Foundation bersiap mengirim lebih banyak bantuan personel. Tapi, sekitar 30 menit setelah tim penelusuran hilang kontak, Foundation akhirnya mendapat telepon dari Pak Darmono, pengurus mall tersebut. Selamat malam, dengan Pak Darmono, benar? Iya Pak, tempat kerja Bapak tadi nelponnya. Pak Darmono, perlu saya beritahu kepada Bapak bahwa kami mengirimkan beberapa orang untuk mengecek ulang mall tersebut, dan kecurigaan kami terbukti benar. Kami menemukan bahwa ada sekumpulan makhluk tak teridentifikasi yang menempati lantai 3 mall tersebut. Kami juga mendapati bahwa Bapak dan beberapa orang tengah menahan personel kami. Kami meminta penjelasan mengenai seluruh situasi ini, terutama mengenai makhluk dan keadaan personel kami. Oh, orang-orang Bapak baik-baik saja kok. Kami telah mencoba untuk mengobati mereka. Tapi saya rasa lebih baik menceritakan semuanya secara langsung daripada lewat telepon. Gak enak keraksanya. Kami ingin tersambung dengan personel kami dulu. Oh, oke-oke, sebentar. Suara berisik terdengar beberapa saat sebelum suara A1, ketua tim, terdengar. Halo, siapa ini? Harvey, ketua tim. Bisa jelaskan apa yang terjadi? Cukup rumit jika dijelaskan secara rinci. Jujur saja. Kami diserang oleh sekumpulan makhluk yang menurut pemirip goblin di film. Kemudian orang-orang ini datang dan menyelamatkan kami. Rupanya mereka termasuk badar mono ini yang mengurus makhluk-makhluk ini. Mereka menanyai macam-macam dan kurasa Pak Darmono ini ingin mendiskusikannya lebih lanjut. Oke, berikan telponnya lagi ke Pak Darmono. Ya, gimana Pak? Ini saya lagi ngembalikan perlengkapan anak buah Bapak. Baiklah, saya akan meminta izin untuk ke sana. Seluruh tim penelusuran kembali dengan selamat. Meskipun mereka menerita luka memar dan cakar dari koloni SCP-014 ID. Dr. Herman Puspito dikirim ke mall tersebut untuk berbicara dengan pengurus mall dengan dikawal oleh beberapa penjaga. Wawancara dilaksanakan dengan narasumber Pak Darmono, pengurus mall tersebut, dan berikut adalah wawancaranya. Rekaman dimulai dengan Dr. Herman dan Darmono duduk di depan meja yang sengaja diletakkan di tengah lantai dasar. Sekumpulan 014 ID serta beberapa orang yang merupakan pegawai mall tersebut bisa terlihat bergelombol di latar belakang, memandangi personel. Baiklah, saya mengulai wawancaranya ini. Bisa Bapak sebutkan nama Bapak untuk kepentingan dokumentasi? Nama saya Darmono. Sudah mengurus mall ini sejak tahun 2000. Baiklah, kurasa kita bisa mulai dari makhluk-makhluk ini. Apa yang Bapak ketahui mengenai mereka? Bagaimana mereka bisa sampai disini? Kami memanggilnya Tetua Putih. Dulu dipanggil Sesepu. Pernah juga dipanggil Warik Putih. Yah, macam-macamlah. Saya mendengar ini dari pengurus terdahulu sih, senior saya. Kabarnya, sekumpulan makhluk putih pucat ini sudah ada. Bahkan sebelum mall ini ada. Jika Bapak tidak tahu, dulunya disini itu hutan lebat. Sampai proyek pembangunan mall menentukan bahwa ini lokasi yang bagus. Saya memang kurang tahu mengenai pembangunan mall ini. Bisa disebutkan kapan mall ini mulai dibangun untuk rekaman? Tahun 1900. Saya juga tidak tahu mengenai apakah para pekerja bangunan tahu mengenai mereka. Juga kapan tempatnya makhluk-makhluk ini mulai menepati lantai bawah. Tempat itu memang dikhususkan untuk menyimpanan barang dan kelistrikan. Tetapi mesti sepi, seharusnya ada yang menyadari bahwa makhluk-makhluk ini ada kan? Hmm, mengenai itu, seingat Bapak, kapan pihak mall mulai menyadari keberadaan makhluk-makhluk ini? Seingat saya, rasanya sejak 1980-an. Cerita antar pengurus mall dari satu generasi ke generasi lain, menurut saya. Lumayan lama ya? Dan kapan Bapak mengetahui mengenai keberadaan makhluk ini? Tahun 2000. Pas saya awal-awal jadi pengurus, awalnya saya juga kaget mengetahui ini. Saking takutnya, saya pengen jadi berhenti kerja di sini. Tapi ya, mau kerja di mana juga saya? Gajinya gede. Keliatannya Bapak tenang-tenang saja sekarang membicarakan mereka. Apa mereka memang liar atau bisa dijinakan? Oh, mereka bisa diakrabkan. Bisa dibilang saya lumayan mengenal mereka sekarang. Saya, sebentar. Pak Darmono berdiri dari kursinya dan berjalan menunjuk kerumunan SCP-014 ID. Dia menarik salah satu tangan SCP-014 ID yang memakai kopiah di kepalanya. Ia terlihat mulai mengerang dan mencoba menjauh dengan menarik tangannya begitu mendekati meja wawancara. Nah, yang ini bisa dianggap pemimpin dari makhluk-makhluk ini. Mereka pada ngikutin jika dia kayak nyuruh sesuatu gitu. Kami memanggilnya Pak Haji. Tunggu. Hah? Iya. Tapi bagaimana? Ya, awalnya yang jadi Pak Haji bukan dia. Tapi dia berhasil ngalahin pemakai kopiah sebelumnya sekitar 2 tahun yang lalu. Makanya kami memanggil dia Pak Haji sekarang. Bukan. Maksud saya kenapa dia dipanggil, ya, cuma panggilan saja. Kan biasanya yang namanya Pak Haji selalu dihormati oleh penduduk kampung, kan? Tapi ya, ya sudah lah. Yang penting kami akan ingat dia sebagai pemimpin koloni. Dan adanya semacam simbol kepemimpinan. Meski kurasa menulis kopiah sebagai makota akan aneh. Tetapi saya heran. Kenapa mereka menyerang personil kami? Oh, memang sih. Jika mereka nggak kenal, mereka biasanya sih lari. Tapi biasanya antara mereka merasa terancam atau lapar berat. Mereka bisa menyerang orang gitu. Lapar? Biasanya mereka makan apa? Dulu waktu masih rame, mereka kami biarkan berkeliaran di seluruh lantai buat cari makan pas malam. Mereka makan sampah pengunjung biasanya. Tentu kami pastikan mereka tidak mengobrak abrik kios orang. Tapi sekarang mah udah sepi. Seringnya mereka makan tikus doang. Pernah sesekali mereka banyak yang kelaparan. Kami belikan daging buat mereka. Biasanya pas saat itu kami mengukulin pentungan supaya mereka berkumpul. Itu menjelaskan suatu hal di video penelusuran sebelumnya. Hmm, kalau dipikirkan bapak kelihatannya lumayan peduli dengan mereka. Saya asumsikan bapak dan pegawai mall lainnya yang berinisiatif merawat mereka ya. Awalnya ini memang kerja pengurus mall. Siapapun itu. Dulunya lantai bawah dikunci dan nggak boleh dibuka. Cukup lempar daging ayam doang lalu tutup lagi pintunya. Kalau ada masalah listrik atau apa, orang lain padahal nggak mau perbaiki. Tapi sekarang saya rasa kami cukup akrab dengan mereka sehingga mereka dibolehkan keluar untuk waktu malam. Kenapa dulu tidak mencoba untuk mengusir mereka atau menelpon pihak berwajib? Nah, pengurus mall ini dulu pada tahun 1990-an pernah mencobanya. Namun ini makhluk nggak mau pergi dari lantai bawah. Kabarnya dulu sampai ada korban jiwa sih. Jadi anggap aja kami sudah cerah mengusirinya. Lagipula mereka kebanyakan mili diam di lantai bawah juga. Untuk bagian pihak berwajibnya, pengurus terdahulu takutnya mall ini bisa ditutup karena keberadaan mereka. Makanya ini jadi rahasia. Jadi begitu, saya punya satu usulan. Kami berasal dari suatu organisasi yang dapat melolong anda merawat makhluk-makhluk ini. Kami pastikan mereka dapat hidup dengan nyaman. Dan kami terhati untuk merawat makhluk seperti mereka. Tapi kami perlu memindahkan mereka ke fasilitas kami. Bisa saja, tapi suatu saat nanti. Maaf, mall ini rencananya mau ditutup juga. Setidaknya biarkan kami yang merawat mereka seuntuk saat ini. Kami sudah lama bersama mereka. Saya harap bapak bisa memakluminya. Akan saya diskusikan dengan pimpinan saya. Pihak mall diperbolehkan mengurus SCP-014-ID sampai mereka menyarahkan kepemilikan SCP-014-ID kepada SCP Foundation. Pihak mall juga bersedia bekerja sama dengan pihak Foundation dalam urusan penelitian lebih lanjut terhadap koloni SCP-014-ID. Pemberian klasifikasi kepada SCP-014-ID telah menjadi perdebatan oleh pihak peneliti Foundation. Pihak yang setuju akan klasifikasi menginginkan klasifikasi tidak berubah. Sedangkan pihak yang setidak setuju menginginkan SCP-014-ID diklasifikasikan sebagai SCP terjelaskan atau explain. Dan keberadaannya diumumkan secara publik. Penelitian lebih lanjut masih berlangsung. Penelitian lebih lanjut.